Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat di video hari ini aku mau share ke kalian semua minimal followers nol tapi udah bisa jualan di tiktok udah ada keranjang kuning udah ada showcase kok bisa gitu jualan padahal followersnya masih dikit banyak waktu yang komen karena kebetulan kemarin tuh aku share mengenai penghasilan akun baru dibuka tapi udah ratusan piece terjual nah aku bakalan kasih tau kenapa apa namanya kenapa akun aku yang baru buka udah bisa jualan katanya gitu ya aku bakalan share ke kalian semua jadi simak biar kalian paham ya aku mau infoin dulu beberapa akun aku yang ikutin aku pasti udah tau ya ini adalah akun baru yang aku bilang ini tuh baru dibuka edisi lebaran karena memang targetnya tuh pas momen lebaran alias produknya untuk lebaran gitu ya ini toplesnya yang aku jual nah kalian bisa lihat ini pengikutnya awal aku opening tuh berarti kan nol tapi sekarang udah 86 pengikut dan 608 suka ya kita lihat dulu apakah benar udah ada penghasilan dan udah ada penjualan nah disini dalam 7 hari terakhir tuh udah ada perkiraan komisi GMPnya itu 6.500.000 berarti hasil penjualannya gitu kemudian perkiraan komisinya itu 519.000 tapi ini belum all in jadi kayak cuman di 7 hari terakhir gitu dan 7 hari terakhir juga ini gak gak tok 7 hari ya karena kan si afiliasi ini hanya bisa membaca di 7 hari ini produk yang dilihat udah 30.000.000 nah kita lihat penghasilannya nah penghasilannya ini adalah yang udah masuk alias yang udah barangnya tuh udah diterima di customer pesanan afiliasinya ini udah tembus di 223 pesanan dan ini tuh ada yang menunggu ada yang COD dan lain-lain kalau yang menunggu tuh berarti kan yang udah bayar ya kan atau yang udah mau siap diterima oleh customer nah dan yang aku bilang tadi ini kenapa bisa jualan padahal followersnya masih dikit kita lihat keranjang kuningnya ada gak? jelas ada nih keranjang kuningnya lengkap terus showcase-nya juga ada alias lengkap juga gitu bisa dilihat kenapa bisa? pertama jadi akun aku ini adalah akun pemasaran jadi aku punya 3 akun semuanya jualan afiliasi jadi penghasilannya itu gak cuman dari 1 akun doang karena kebetulan aku gak live streaming jadi aku lebih digencarin tuh kayak pembuatan video-video kayak gini vite-vite sehari bisa upload 3-5 video itu gak masalah nah kenapa bisa akun pemasaran ini bisa jualan? karena aku tuh punya akun resmi kalian harus punya aplikasinya dulu yaitu di seller center biar gak bingung nah ini seller center kalian bisa download di playstore nah karena ini udah logout jadi kita bisa masuk lagi kita tinggal masukin aja masukkan nomor hp atau email aku biasanya langsung masukin email aja nah oke ini aku udah masuk tadi aku skip karena ada password passwordnya aku lupa tapi ini sekarang udah masuk pokoknya masukin aja password kemudian username seperti biasa di seller center kita back lagi ya biar lebih jelas nah aplikasinya itu ini seller center nah seller center itu kayak semacam penautan akun resmi gitu ke si pemasaran tuh mau ditautkan ke akun resmi akun resmi aku tuh dapar.id nanti aku liatin akunnya ya nah kita bisa lihat misalnya nih karena akun resmi aku tuh udah lebih dari seribu followers dan bisa untuk menautkan empat akun kita bisa lihat di pengaturan ini adalah akun tiktok yang ditautkan akun resminya itu adalah akun aku yang idapar yang dapar.id akun pemasarannya aku punya empat nih ada Dewi, ada Hayu Ngemil sama Cuci Gudang nah ini adalah akun yang dibuat untuk penjualan afiliasi kenapa followers sedikit tapi aku udah bisa jualan ya karena aku ditautkan ke akun resmi jadi kayak si akun Cuci Gudang yang tadi itu nempel ke akun resmi ini maksimal akun resmi itu hanya bisa menautkan empat akun aja kalau lebih itu gak bisa cuma empat nah kalau misalkan kamu mau nautin lagi ya harus buang salah satu dari sini jadi kayak kamu tuh harus melepaskan tautan dari beberapa akun ini jadi kayak seolah-olah tuh kita belum punya followers tapi akun resmi kita tuh udah lebih dari seribu jadi bisa numpang gitu atau bisa nempel di akun resmi kita seperti itu akun resmi hanya ada satu tapi akun pemasaran bisa empat jadi contohnya kayak gini ya yang tanya kenapa aku bisa menaut kenapa aku bisa ada keranjang kuningnya nah itu tadi si akun aku yang ini ditempelin ke si itu apa namanya ditempelin ke akun resmi nah ini adalah akun resminya ini sebenernya akun resmi ini udah gak terlalu aktif guys jadi karena ini tuh udah gak dipake untuk penjualan tapi dulu ini tuh dijadikan sebagai video tutor-tutor tutor-tutor kayak misalnya buat apa namanya tulisan-tulisan estetik kemudian tutor cara masukin keranjang kuning dan lain-lain seperti itu ya nah ini adalah akun resmi yang aku bilang followersnya itu harus di atas satu ribu atau seribu nah oke jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk cara menautkannya aku pernah buat tutornya dari mulai apa akun baru ditautkan ke akun resmi yang tadi aku infoin di seller center pokoknya kalian harus punya aplikasinya seller center karena kalau lewat web itu kayak agak sulit kalau menurut aku ya karena harus bolak-balik ke web atau ke chrome tapi kalau punya aplikasinya seller center yang tadi nih ini lebih mudah dan lebih apa ya lebih mudah dan lebih cepet aja misalnya langsung liat akun pemasaran kemudian bisa langsung liat notif-notif dan lain-lain seperti itu jadi kalian pun sama bisa buka akun 4 4 afiliasi gitu jadi kayak kamu bisa bisa jualan di 4 akun afiliasi misalnya mau niche cosmetics 1 akun misalnya yang kedua mau niche akun untuk ibu rumah tangga peralatan dapur atau misalkan mau baby atau ibu dan anak gitu ya itu bisa 4 akun kalian bisa kelola supaya misalnya penghasilannya pengen lebih besar gitu dibanding dari 1 akun seperti itu ya oke guys jadi itu dia kenapa aku bisa jualan walaupun followersnya masih dikit gitu dan kenapa keranjang gunungnya muncul showcase-nya muncul alasannya tadi jadi akun cuci gudang itu nempel ke akun resmi yang dapur.id yang ini yang followersnya lebih dari seribu jadi aku tetap jualan dengan bebas walaupun followersnya masih 0 masih maksudnya masih baru jadi langsung ada keranjang kuning langsung ada showcase langsung bisa jualan langsung bisa buat vitae yang ada keranjangnya ya oke guys itu dia video dari aku semoga bermanfaat kalau ada yang gak ngerti boleh komen jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video ooo? 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 Terima kasih.